Anjing Krab Anjing Krab Anjing Krab Yang pertama ada rubah Hewan ini bukanlah hewan yang lazim dijadikan peliharaan karena sifat dasarnya yang liar. Namun berbeda dengan Rayleigh. Rubah albino berbulu putih ini adalah rubah yang dijadikan hewan peliharaan Rubah yang sangat lucu ini bahkan mengira dirinya adalah anak anjing. Rayleigh yang berusia 2 bulan itu didapatkan oleh pemiliknya Jenny di pertanak rubah berlisensi di Amerika Serikat. Berbeda dengan rubah pada umumnya yang merasa malu dan takut saat dipertemukan dengan anak-anak anjing Rayleigh malah senang dipeluk dan meringkuk bersama anak-anak anjing lain peliharaan Jenny. Dan seperti halnya anak anjing Rayleigh senang diajak bermain yang senang jika seseorang menggelitik perutnya dan rubah ini akan berguling-guling lucu sambil menjulurkan lidahnya. Oleh pemiliknya Rayleigh mendapatkan makanan sehat berupa gandum, buah-buahan, sayuran, dan ayam yang dihaluskan. Jika rubah pada umumnya terjaga di malam hari Rayleigh sebaliknya. Dia tertidur sepanjang malam dan hanya terjaga untuk buang air kecil. Sesekali Jenny juga membawa Rayleigh berjalan-jalan ke taman bersama anak-anak anjingnya yang lain. Dan orang lain yang melihat tingkah lucunya tidak ada yang menyangka bahwa Rayleigh ternyata merupakan seekor rubah. Selanjutnya ada anak babi yang diberi nama Olive. Seekor anak babi yang dipelihara oleh pasangan Alisa dan Nick Charles ini berperilaku seperti anak anjing. Setelah ia menghabiskan waktu bersama dengan tiga ekor anjing peliharaan mereka. Pasangan asal Sydney Australia ini asalnya hanya mempunyai tiga anjing peliharaan, yaitu Tilly, Alfie, dan Lola. Lalu selanjutnya mereka memelihara babi yang baru berusia dua bulan. Anak babi yang setiap harinya hidup bersama tiga anjing lain ini lambat laun menunjukkan perubahan dalam tingkah lakunya. Olive mulai bertingkah laku layaknya anjing peliharaan. Pasangan Alisa dan Nick kemudian mengabadikan momen lucu yang dilakukan hewan peliharaan itu. Dalam sebuah foto, ia terlihat sedang menggonggong. Meski pastinya ia tidak mengeluarkan suara gonggongan seperti yang lainnya. Lalu ia pun duduk di sofa dan tidur di dalam selimut dengan gaya persis mirip dengan anjing-anjing yang lain. Ia berjalan dan bermain seolah-olah ia adalah hewan sejenis dengan anjing-anjing itu. Di Chiang Mai, Thailand ada sebuah tempat penampungan gajah bernama Patara Elephant Farm. Selain berfokus pada kesehatan dan proses pengambang biakan gajah yang jumlahnya di dunia sudah semakin menurun, tempat ini juga membantu proses pemulihan gajah yang terluka oleh bom ranjau. Para pengunjung bisa merasakan menjadi pemilik gajah sehari di sini. Mereka yang datang ke tempat penampungan gajah ini diberi kesempatan untuk mengurus spesies hewan darah terbesar yang masih hidup di bumi. Termasuk memberi makanan sehari-hari mereka, memandikan, bahkan sampai harus membersihkan sisa-sisa buang airnya. Nah, apa jadinya jika hewan yang bayinya saja sudah berbebot lebih dari 100 kg ini bertingkah laku seperti anjing? Di Patara Elephant Farm, ada sekor anak gajah yang diberi nama Tara yang memiliki tingkah laku yang sangat mirip seperti anjing peliharaan. Anak gajah berusia 2 bulan itu selalu ingin memeluk setiap pengunjung yang datang. Bahkan tak hanya itu, Tara yang beratnya lebih dari 100 kg ini terap ingin dipangku atau duduk di paha pengunjung, layaknya seekor anjing terhadap majikannya. Hmm, bagaimana rasanya lagi duduk di gajah ya, Pemirsa? Selanjutnya ada rakun bernama Pumpkin. Hewan yang satu ini pun mempunyai krisis identitas karena ia juga bertingkah layaknya anjing peliharaan. Bagaimana mungkin seekor rakun ini bisa mengira dirinya adalah anjing? Ternyata ini disebabkan karena selama setahun terakhir, rakun yang pada saat itu ditemukan terjatuh dari atas pohon diadopsi oleh Rosie Kemp dan anak perempuannya Lauren selalu dirawat bersamaan dengan dua ekor anjing lainnya. Karena cukup lama hidup bersama anjing peliharaan di rumah sang majikan, maka tak heran jika rakun bernama Pumpkin ini pun mengadopsi pola hidup sang anjing dan bertingkah selayaknya anjing. Bahkan saat bermain dan makan, Pumpkin sudah terbiasa dengan makanan dan perilaku yang sama dengan anjing lainnya. Tingkah anehnya ini membuat dia cukup populer. Bahkan sang majikan sampai membuatkan akun jinjareng sosial khusus untuknya dan Pumpkin pun memiliki banyak fans. Dusty adalah seekor kangguru berusia 2 tahun. Hewan ini ditemukan terlantar oleh seorang petani bernama Ashley Stewart dan keluarganya yang tinggal di kawasan peternakan Whitney Hills, Australia Barat. Induk Dusty mati karena tertabrak mobil. Lalu keluarga ini memeliharanya. Awalnya Ashley tidak tahu apakah bayi kangguru yang baru ia bawa itu akan bertahan hidup atau tidak. Para bayi tersebut sudah sangat lemah, lalu Ashley dan keluarganya mulai memberinya makan dan hingga kini terus dirawat. Sekarang Dusty hidup di teras belakang rumah keluarga Ashley. Ini dikarenakan Dusty sering sekali merebut salah satu tempat duru milik anjing peliharaan keluarga Ashley yaitu Lily jenis Golden Retiver dan Rosie jenis Border Collie. Tidak hanya itu, bahkan Dusty ini menyerah Lily adalah ibunya. Keluarga Ashley pun kini memakaikan kalung di leher Dusty. Ini dimaksudkan, jika di malam hari Dusty keluar dari perkarangan rumah, maka tidak akan terlalu susah untuk mencarinya karena kalung yang dipakai akan memantulkan sinar jika terkena cahaya. Jika dilihat sekelas, sapi yang diberi nama milik Sheikh ini terlihat seperti sapi pada umumnya. Namun sebenarnya, sapi ini pun kebingungan dengan jati dirinya. Mungkin sapi ini berpikir apakah dia sekor sapi atau anjing? Ini dikarenakan semua teman-teman milik Sheikh adalah anjing. Dan itulah awal mula milik Sheikh kebingungan. Sapi berusia 8 bulan ini pun akhirnya berpikir jika dia adalah anjing. Sejak saat itu, milik Sheikh menolak untuk merumput seperti sapi pada umumnya. Dia hanya memakan jika makanannya diletakkan dalam mangkuk, seperti diberikan untuk teman anjingnya. Awalnya, sapi ini diselamatkan lembaga khusus penyelamatan kuda bernama Grace Foundation. Namun lembaga ini membuat pengecualian terhadap milik Sheikh yang juga merupakan korban kekerasan pemilik sebelumnya. Beth DiCaprio adalah orang yang mengurus milik Sheikh saat ini. Dia sempat mencarikan teman sesama sapi untuk milik Sheikh agar ia bisa mengenali jati dirinya sebagai sapi. Namun yang terjadi, milik Sheikh malah lebih sering mengajak bermain bersama Riley, anjing milik Beth. Dia juga tak pernah mau merumput, malah selalu berkeliling peternakan bersama kawanan anjing. Ada-ada saja ya, pemirsa. Selanjutnya ada seekor domba kecil yang manis yang berpikir dia adalah seekor anjing. Domba kecil yang diberi nama Medi ini lahir telat dari musimnya yang membuat dia terpisah dari ibunya. Di sana domba biasanya lahir di musim semi ketika cuaca hangat yang memungkinkan mereka untuk membangun kekuatan mereka selama musim panas. Sedangkan Medi lahir di bulan September yang dianggap tak lazim karena pada saat itu ratusan domba biasanya dibawa turun gunung untuk disapi. Sepasang petani beramai Joe dan Fiona Davis menemukan domba kecil itu sedang tersampu oleh domba yang lebih besar dan dalam waktu singkat ia terpisah dari ibunya. Ternyata ada cara bagi petani ini untuk bisa menemukan sang induk diantara begitu banyak domba akhirnya anak domba itu dibawa pulang ke rumah. Domba kecil ini pun menghabiskan beberapa minggu pertama tidur diantara anjing peliharaan keluarga di gudang. Sejak saat itulah Medi berpikir dia adalah salah satu anjing. Di malam hari dia hobi melompat melompat ke sofa bahkan Medi terlihat sangat dimati waktunya saat bermain dengan anjing yang ada di rumah tersebut. Dan pemirsa telah tujuh hewan yang mengirai dirinya anjing versi on the phone. Terima kasih telah menonton!